Terima kasih Anda masih bersama Lintas, Sayu Siang. Pemirsa ketersediaan stok dan masih minimnya pengetahuan warga menjadi penghambat proses konversi penggunaan bahan bakar minyak BBM ke LPG untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah timur Indonesia. Terminal kilang LPG pun dibangun di empat wilayah timur Indonesia untuk mendukung proses konversi BBM ke LPG. Warga Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur hingga kini masih mengandalkan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap minggunya, salah satu pangkalan minyak di wilayah ini biasa mendapat pasokan hingga tiga deram minyak tanah untuk dijual kembali kepada warga setempat. Namun jumlah tersebut tak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan warga. Masyarakat itu banyak yang beli dan tidak mencukupi minyak, itu tidak cukup. Jadi kami juga masih minta kepada agen, tapi agen bilang tidak bisa, sudah diatur begitu. Minyak tanah yang semakin sulit didapat, dikeluhkan warga yang masih enggan beralih ke bahan bakar liquefied petroleum gas atau LPG. Minimnya pengetahuan soal keamanan penggunaan LPG membuat mereka tetap menggunakan minyak tanah dan kayu bakar sebagai sumber api. Untuk menjawab persoalan tersebut, PT Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara membangun terminal kilang LPG di Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Groundbreaking telah dilakukan awal April kemarin sebagai penanda dimulainya proses pembangunan terminal LPG Tenau dan tiga terminal LPG di wilayah Timur Indonesia lainnya, yakni di Bima, Nusa Tenggara Parat, Ambon, Maluku, dan Jayapura, Papua. Pertamina sebagai perusahaan badan usaha milik negara bertugas bukan sekedar mencari keuntungan bisnis mata tapi juga memiliki kewajiban sebagai agent of change atau agent agen pembangunan sehingga keberadaan Pertamina di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh warga Kupang dan sitarnya. Pembangunan empat terminal LPG dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun ini diharapkan dapat menguatkan keberadaan dan suplai LPG di wilayah Timur Indonesia, sehingga konversi bahan bakar minyak ke LPG di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andi Masyukuri, INews melaporkan.